Intro Perlangsungnya program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, rombongan tim pengawasan dan evaluasi dari Inspektorat Kodam 4 di Penegoro melakukan kunjungan ke lokasi sasaran TMMD sebelum melokasikan sasaran rombongan tim WASEF mendapat paparan hasil kegiatan sementara. Berlangsungnya program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, rombongan tim pengawas dan evaluasi dari Inspektorat Kodam 4 di Penegoro melakukan kunjungan ke lokasi sasaran TMMD untuk mengecek pelaksanaan TMMD yang berada di wilayah tugasnya. Sebelum ke lokasi sasaran, rombongan tim WASEF mendapat paparan hasil kegiatan sementara dan dilanjutkan dengan kunjungan di poskotis, sasaran fisik betonisasi jalan, pebangunan rumah tidak layak huni, rehab musola dan masjid. Letnan Kolonel Korpseni Adi Ilham Zamani dan Satgas TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati mengatakan adanya kunjungan dari tim pengawas dan evaluasi dari Inspektorat Kodam 4 di Penegoro menjadi langkah yang baik untuk progres TMMD ke depan. Dengan harapan, berbagai evaluasi yang ada menjadi masukan agar berjalan program TMMD dilaksanakan dengan baik dan terrealisasi dengan maksimal dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Kegiatan hari ini kita menerima kunjungan WASEF Idam 4 di Penegoro yang melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan TMMD reguler 111 di wilayah Kodim, Pati. Tadi kita ada tatap muka, kemudian kita sampaikan atau kita laporkan perkembangan pelaksanaan TMMD sampai dengan saat ini. Kemudian tim meninjau ke POSCO, ke sasaran fisik, baik itu sasaran fisik betonisasi jalan maupun sasaran fisik RTA. Kemudian adanya tim PASEP ini kan kita dapat maksukan dan itu nanti akan kita buat sebagai rekomendasi sehingga pelaksanaan TMMD ini berjalan dengan baik dan lancar dan sukses. Dari Jaken Pati, Tim Liputan Rati TV memberitakan.